Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Tidak ada objek manusia di dalamnya Ada tapi mungkin kecil-kecil Dilihat dari jauh-jauh Kalau gitu mungkin boleh deh Kita lihat beberapa contoh Hasil karya dari mereka Dan mungkin jangan terkejut Untuk melihat hasilnya Salah satu karya dari teman-teman Makassar Landscapers Ini adalah pemandangan Dengan bidikan kamera Bisa dijelaskan kamera jenis apa Pengaturannya gimana nih? Kalau ini gambarnya diambil di bulu kumbah Di ujung tiroh Ujung tiroh Dia menggunakan kamera Fuji Pengaturannya mungkin? Pengaturannya dia pakai teknik Slow speed atau biasa disebut Lagi exposure Dan ini kok waktunya Ini waktunya sunrise Sunrise Matari terbit Oh pagi ya Jadi kita ambil ini Dari penginapan ke lokasi ini Kita bangkit jam 4 lah Suasana-suasana sunrise seperti ini Memang bagus dalam bidikan kamera? Iya Untuk fotografi landscape Sebenarnya waktunya ada dua Dia adanya sunset dan sunrise Oh Kebanyakan itu Berarti kita dianjurkan untuk tidak memotret pada saat siang hari Karena pencahayaannya mungkin terlalu over ya Iya terlalu keras Tapi ada beberapa juga teman yang suka untuk siang hari Oke Kita lihat ini adalah salah satu berikutnya Wow Ini masih di bulu kumbah Ini di rambang-rambang Rambang-rambang Wow Di hutan batu ya Hutan batu rambang-rambang Ini namanya teknik foto milky way Teknik foto milky way Artinya? Artinya milky way itu galaksi dimasakti Tapi enggak Enggak selamanya kita foto seperti ini Ada itu ya Bintangnya itu ya Ada waktu tertentunya Berarti memang Memang momen pada saat bintang-bintang ini Banyak di langit kemudian dipoto Iya Tadi jenis tekniknya apa? Long exposure juga sebenarnya Sama yang tadi Sama tekniknya Tadi jenis-jenis? Jenis fotonya milky way Milky? Sebenarnya berapa jenis? Dalam kit landscape itu Biasanya dua aja sih Dua ya? Satunya apa? Ini foto Ini termasuk astro Astro fotografi Yang tadi ya foto landscape Yang pada umumnya Oh gitu Oke Wow Oke next Kita lihat lagi Mantap nih hasilnya Next Kalau ini pakai drone Wow Ini tekniknya beda lagi nih Ini tekniknya hampir sama Yang bedeng tiro Oh Ini pasti slow Slow nih kan? Iya slow speed Slow speed ya Karena ciri khasnya kita Foto landscape kan sebenarnya Dua Yang foto biasa aja Yang tanpa slow speed Atau long exposure Yang ini yang kedua Yang biasanya sih long exposure Oke Supaya dramatis gitu Iya benar Saya sebenarnya beberapa tahun lalu juga Ada hobi fotografi Begitu ya Untuk menghasilkan air terjun Yang bentuknya seperti ini Kita tuh harus pakai slow Slow speed Slow speed Begitu ya Jadi Dia tuh kayak apa ya Tidak terlihat kayak air Sebenarnya begitu ya Tapi Teksturnya lebih halus Lebih halus dia Oke next Wow Slow speed ini Ini karya-karya semua teman-teman Di Makassar Landscaver ya Iya Oke next Wow Ini juga pasti pakai slow speed Di mana ini? Ini di Baru Lepak Launa Oke Mengapa teman-teman ini Lebih banyak menggunakan Slow speed? Sebenarnya sih Dari Kita bicara dari Waktunya dulu Waktunya kan Sunrise dan sunset Kalau sunrise Kita berangkatnya gelap Oke Cahaya masih kurang Sama sunset juga gitu Dari terang ke gelap Cahaya kurang Jadi kita pakai Tekniknya slow speed Atau light exposure Supaya Cahaya Yang masuk Tidak Tidak terlalu gelap Oke Oke Wow Ini menarik sekali ini ya Karena memang teknik Slow speed ini Banyak yang gemarin Gitu ya Tapi Ketika ada objek Di sana Maka Dianjurkan Kalau misalnya manusia Atau orang ya Dianjurkan orang Untuk tidak bergerak ya Iya Itu sangat sesenat Oke Sudah tahu sih Saya Oke Kita kembali lagi Tadi beberapa karya Dari teman-teman Makassar Landscaper Untuk Nur Hadi Berapa lama kemudian Kita Sebagai orang umum Atau mungkin Kita contoh Nur Hadi Begitu ya Dari mulai Memegang kamera Untuk kemudian Bisa menjadi handal Dan menghasilkan Karya-karya Sudah seperti Kayak tadi tuh Ya kalau menurut Saya sih Pada saat Ketemu sama Teman Landscape Itu sih Dua minggu tuh Sudah bisa Sudah bisa Karena disitu berbagi ilmu Karena di Teman Makassar Landscaper Pun Kita Sering Sharing-sharing Tentang ilmu Tentang Apa Begitupun Dengan anggota-anggota Baru yang ingin Gabung ke Komunitas kita Tapi pada awal-awal dulu Karya kamu Mungkin tidak sebaik Sekarang Begitu ya Dulu pada awal-awalnya Memang sih Bahkan Sempat Agak don Pada saat Tau alat-alat Landscape itu Harganya Wow Lumayan Lumayan sih Oke Baik-baik Ternyata Dari pemaparan Teman-teman tadi Untuk menciptakan Satu Foto yang Begitu indah Yang berkategorikan Landscape atau Pemandangan Ada peralatan-peralatan Yang harus Mendukung Hasil Foto seperti itu Tadi ya Nah kita berbicara Peralatan Apa saja yang Mendukung itu Bisa menjadi Indah Seperti tadi Ya Kewajibannya sih Kalau kita Dilandscapekan Mengenai alam Itu kita harus Kewajiban punya Lensa yang Lebar Dalam artian Lensa wide Terus Yang kedua itu Kita kebanyakan Kan main Apa Slow speed Artisme kita Butuh Sangat-sangat Wajib Untuk Pakai Tripod Oke Dan Waktu kita Kan Kebanyakan Sunrise Sunset Jadi Apa ya Pada saat Blow Kita memang Butuh Butuh Seperti Kaca Yang Biasa Dibilang Filter Supaya Dia Meredam Apa ini Cahaya Terlalu Terlalu Keras Oke Itu Filternya Memang ada Khusus Jadi Sekali lagi Tritop Terutama adalah Lensa Lensa wide Dianjurkan Lensa wide itu Kita Meskipun Posisinya Dekat Dengan Objek Dia akan Lebih melebar Hasilnya Oke Kemudian Filter Apa itu saja Filter ada Dua macam Tidak Tidak Dia ada Namanya CPL NB Atau Neutral Density Perbedaannya Apa CPL Hanya Untuk Mereduksi Cahaya Cahaya Highlight Dari Batu Atau Air Terus Kalau NB Itu Mengurangi Intensitas Cahaya Terus Ada yang Terakhir Namanya GND Dia Bentuknya Agak Panjang Namanya Gradual Neutral Density Dan kita harus Mengetahui Jenis lensa ini Cocoknya Dipakai Untuk Memotret Ini Jam Segini Dan lain 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 Cuma Satu Cuma Paket Aja Oke Cuma Kita Harus tahu Perbedaan Filter Oke Baik Menarik Sekali Teman Teman Kita Dari Tadi Sudah Menjelaskan Bagaimana Teknik Dan juga Hasil Fotonya Tadi Sudah Kita Lihat Nah Ternyata Mereka Ini Adalah Sepuluhan Anak Muda Yang Kemudian Memiliki Kelompok Atau Komunitas Dimana Mereka Sharing Dan Berbagi Ilmu Di sana Sehingga Mereka Terarah Menjadi Lebih Baik Begitu Ya Karena Adanya Saling Bertukar Pikiran Dan Wawasan Di sana Lalu Seperti Apa Bangkasar Manscaper Ini Berapa Orang Anggotanya Dan Kegiatan Apa Saja Yang Biasa Mereka Lakukan Setelah Jidat Terjawab Sane Terima kasih telah menonton!